Ada soda, ada juga limun, sama-sama manis, asam dan segar, bikin meremelek. Limun dikenal minuman klasik yang lebih ringan dari soda. Warga Pekalongan pasti sudah akrab sama minuman legendaris yang terdiri dari 8 varian rasa ini. Resepnya hasil belajar langsung dari Belanda. Julukannya aja air Belanda. Usaha keluarga turun-temurun ini sudah berjalan 101 tahun. Mulai 2017 dilanjutkan oleh generasi keempat, yaitu Pak Bernard. Walaupun saya hanya meneruskan usaha dari orang tua, saya mencoba berinovasi dengan mengembangkan varian rasa baru, yaitu varian mangga gedong yang aromanya sangat harum. Rasanya tak lekang oleh waktu, seperti rasa kopi yang sudah ada 50 tahun lalu. Campurannya Robusta dan Arabica. Pertama kali diluncurkan rasa soda tawar, terus berkembang banyak rasa. Waktu itu bahan masih impor dari Belanda, tapi sekarang sudah dari lokal. Terbuat dari racikan asam sitrat berpadu sari buah asli. Nyaman ditenggorokan karena pakai gula asli dan terakhir karbon dioksida. Tenang, karbon dioksida ini food grade kok. Arias aman dikonsumsi. Gunanya menghasilkan air berkarbonasi yang menyegarkan. Alat produksi peninggalan generasi kedua. Tapi fungsi tetap, tiada tandingannya. Dari dulu kecepatannya masih sama, 500 botol per jam. Ini adalah salah satu mesin yang tertua yang ada di sini. Nama mesin ini adalah mesin impremir yang memiliki fungsi untuk mencampurkan gas CO2 dan air baku. Latar belakang Pak Bernard bukan dari dunia kuliner. Tapi lulusan S3 Korea Material Science. Ini nih yang bikin Pak Bernard tergerak hatinya untuk melanjutkan usaha keluarga. Pada tahun 2017, setelah saya melaksanakan studi saya, saya menerima mandat dari orang tua saya untuk menjalankan usaha keluarga ini. Karena saya melihat prospek kedepannya masih loko bagus untuk minuman lokal seperti ini. Kegigihannya menaikkan penjualan limun jadi lima kali lipat. Semula dari 2.000 botol per bulan, sekarang capai 10.000 botol lebih. Wow! Limun ini masih tetap eksis. Kuncinya jaga rasa dan kualitas. Dulu ada endapan gula jadi faktor penghambat produksi. Tapi untungnya sekarang Pak Bernard sudah punya triknya. Masalah produksi teratasi? Cek! Hasil produksi meningkat? Cek! Rasa dan kualitas terjaga? Cek! Oh iya, botol-botolnya dari mitra. Dikembalikan, dibersihkan ulang sampai steril. Jadi bisa dipakai lagi. Dulu kalau ngirim keluar kota, susah ngembaliinnya. Zaman now sih sudah easy, karena ada jasa pengiriman yang cepat. Pelanggan jauh ada, pelanggan setia asal Pekalongan juga ada. Pada suka rasa apa sih? Kopi mocha. Kopi mocha. Kalau saya sih sukanya yang rasa kopi mocha ya. Meski cuma minuman, apa sih yang bikin pelanggan setia ini balik lagi? Ya, ini soalnya kan dari yang saya kan udah langganan dari dulu, jadi saya juga suka. Rasanya itu khas ya. Dari jaman SD dulu sampai sekarang itu rasanya sama, kayak gitu. Nggak berubah gitu. Ya, dulu pas waktu SD itu sering banget beli ini, tapi yang lewat gerobak keliling itu di depan rumah, di sekolahan, kayak gitu, mangkal, kayak gitu. Soal harga, jadi faktor penentu konsumen balik lagi untuk coba sebotol limun ini. Harga jadul 100 sampai 200 rupiah. Versus now harganya 7.500 rupiah. Gimana, masih terjangkau kan?